Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 365 hari untuk Indonesia sebagai manufaktur sarana para kreatapian satu-satunya di asli Tenggara PT. Ingka Prasiro telah membentikan berbagai prestasi baik sekalat dalam negeri maupun luar negeri prestasi terjebak antar lain satu bulan Desember 2019 pengiriman ekspor dua trencet kereta diesel multiple unit ke Filipin dua Januari 2020 pengiriman ekspor empat trencet kereta diesel multiple unit ke Filipin tiga September 2020 terselesaikannya kontra ekspor 250 peta penumpang ke Bangladesh empat berikutnya secara bertahap 31 trencet LAP Jabodepek milik PT KAI juga akan melengkapi prestasi satu tahun ke pemimpinan Bapak Menteri Erick Tohir bersama PT. Ingka Prasiro akhir tahun 2020 pandemi COVID-19 mengambat pertumbuhan industri dan ekonomi dunia namun melalui semangat akhlak dan komitmen transformasi bisnis PT. Ingka Prasiro telah menetapkan milestone pembangunan berkelanjutan untuk Ingka dan Indonesia antara lain satu joint vendor dengan manfaat kereta api asal Swiss Stead Lord Rail untuk investasi pembangunan pabrik Ingka Banyuwangi dan pengembangan teknologi kereta api modern dua perjanjian bersama antara PT. Ingka Prasiro dengan TSG Global Holding dari USK dan pemerintah Demokratik Republik Kongo untuk investasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan syarana muda transportasi di negara DRC Kongo tiga komitmen Ingka dengan Prasiro Bali yang didukung oleh Islamic Development Bank untuk pengembangan transportasi tenaga listrik di kawasan wisata Bali kesuksesan pencapaian PT. Ingka Prasiro tidak terlepas dari arahan dan bimbingan oleh Bapak Menteri Direktur, yakni melalui core value akhlak. Beginkan core value akhlak telah menjadi dasar bagi pembentukan karakter dan budaya kerja pusat. Karakter serib sebut ada di dalam sikap. Satu, amanat, yakni, pemenuhan janji dan komitmen sebagai bagian dari integritas kerja. Dua, kemeten, yakni peningkatan kepetensi diri dan profesionalisme yang terus-menerus. Tiga, harmonis, yakni mendukung perkitanya budaya kerja yang selaras, penusip dan kompak. Empat, loyal, yakni, patung dan penuh dedikasi untuk peningkatan produktivitas. Lima, agatif, yakni perbaikan dan peningkatan kerja agar selalu mengikuti kemajuan teknologi. Enam, prolaboratif, yakni sinergi dalam berbagai bidang untuk pencapaian tujuan bersama. Melalui refleksi 365 hari untuk Indonesia bersama, Bapak Menteri Arik Insya, Inka siap mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.